Sebuah kapal pesiar mewah berbendera Cayman Island masuk ke perairan Aceh tanpa izin. Kapal yang membawa 18 penumpang dan kru warga asing itu sempat melegu jangkar di perairan Pulau Rusa, Kabupaten Aceh Besar. Dan kini kapal ditahan petugas imigrasi. Kapal pesiar Ladaca diketahui telah berada di perairan Aceh sejak Jumat lalu. Kapal tersebut membawa 18 penumpang dari Maladewa menuju Singapura. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Ham Aceh, Henny Yuwono mengatakan, sejak Senin sore, pihaknya telah menahan 18 paspor kru dan penumpang kapal. Kapal pesiar mewah tersebut memasuki perairan Indonesia tanpa izin. Beberapa penumpang juga sempat melakukan penyelaman di sekitar Laut Pulau Rusa, Kabupaten Aceh Besar. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, Angkatan Laut dan Imigrasi mengarahkan kapal tersebut ke perairan Ulili. Kapal beserta penumpang ditahan di perairan Ulili, Banda Aceh, sekitar 2 mil dari pelabuhan dengan pengawalan TNI Angkatan Laut. Kapal dari keteteksinya kapal asing itu memang sudah tiga yang lalu. Tapi hari Senin tadi, kita sudah melakukan suatu pengamanan, bekerja sama dengan Airut, dengan Pia Cukai, KKP, PIN dan Interkam, untuk langsung ke menuju atau menuju ke TKP. 18 penumpang dan kru kapal terdiri dari 9 warga negara Inggris, 4 orang warga negara Belanda. Sisanya masing-masing 1 orang dari Spanyol, Filipina, Jerman, Belarusia, dan Kanada. Kapal asing itu dinilai telah melanggar Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Taufi Kelana melaporkan dari Kota Banda Aceh.